Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan tiket MotoGP untuk hari ketiga 20 Maret 2022, Ludes terjual. Tiket hanya tersisa untuk hari pertama dan kedua yakni 18 dan 19 Maret. Tapi jangan takut, karena informasi dari panitia yang berkoordinasi dengan Durna, Durna membuka setan tambahan untuk face-nya Mark Marquas dan Maverick Vinales sebanyak 500 tiket. Ujar Erick dalam konferensi Paris Ahad 6 Maret 2022. Dia berujar, animo masyarakat untuk menyaksikan pertandingan balap internasional tersebut sangat tinggi. Para penonton tampak berasal dari kalangan yang berbeda, mulai dari komunitas, individu hingga korporasi. Tiket MotoGP hari ketiga Ludes, Erick Thohir berkata, Durna buka setan tambahan. Meski demikian, Erick mengatakan pemerintah masih tetap berupaya meningkatkan penjualan tiket untuk dua hari pertama dan selama latihan. Minat masyarakat untuk menonton acara olahraga dunia itu diakini meningkat menjelang pertandingan. Adapun Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP sampai 10 tahun mendatang. Pemerintah telah menginfastasikan 3,8 triliun rupiah untuk pembangunan sirkuit MotoGP dan infrastruktur pendukungnya di kawasan ekonomi khusus mendalikan Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmojo mengatakan pemerintah terus mengebut penyelesaian grandstanding yang saat ini pembangunan mencapai 80 persen. Pemerintah juga sedang melakukan pengasmalan ulang di sirkuit utama yang diklaim nyaris rampung. Kemandan lapangan MotoGP Sirkuit Mendelika, Hadi Cahyanto mengatakan, di luar arena bala, pemerintah sedang menyelesaikan pembinaan bypass atau jalur akses dari Bandara Internasional Lombok. Semua berjalan baik, rata-rata sudah 80 persen, baik untuk median jalan, penghijauan maupun pemenahan bukit-bukit di sepanjang bypass. Tutur Hadi Sebari mematangkan infrastruktur jalan, pemerintah dengan aparat merumuskan kebijakan rekaya selalu lintas untuk menjegah kemacetan saat hari hap pertandingan berlangsung. Skenario akan diterapkan di jalur di dekat pintu masuk lombok, yakni Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, dan Bandara Internasional Lombok. Kemudian, untuk akomodasi, semua siap. Penonton tidak perlu khawatir, datang saja ke Mendelika, pasti dapat tempat. Tutur kemandan lapangan MotoGP Sirkuit Mendelika tersebut. Terima kasih telah menonton!